Intro Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti bagi semua makhluk hidup Entah karena sakit, lanjut usia, atau karena musibah Begitupun juga yang dialami hewan-hewan berikut Namun anehnya kematian yang mereka alami terjadi secara massal Ratusan, bahkan ribuan hewan mati secara bersamaan karena berbagi semang Berikut, aneh spot telah merangkumnya dalam 7 kematian massal hewan yang aneh Diawali dengan kematian 143 ekor kambing akibat tersambar petir di China Hujan badai yang terjadi di desa Chagankule, Xinjiang pada tanggal 10 Juli 2012 lalu Rupanya telah menewaskan ratusan kambing dan 30 diantaranya terserep oleh banjir Pemilik kambing mengaku menderita kerugian hingga 200 ribu yuan atau sekitar 300 juta rupiah Karena harus dihilangkan ratusan hewan ternaknya Hujan badai yang awalnya terjadi di desa Hebuk Sayur, Refektor Caceng Pemicu banjir yang ada pada akhirnya merusak 6 desa dan kota di sekitarnya Di antara kota-kota yang terkena dampak hujan badai tersebut di pergerakan desa Chagankule Yang merupakan tempat ratusan kambing masih di sambar petir itu menderita kerusakan yang paling parah Badai yang terjadi mulai pukul 1 siang waktu setempat juga telah membuat masyarakat yang menderita kerugian Hingga mencapai 23 juta yuan atau sekitar hampir 35 miliar rupiah Selanjutnya adalah kematian ribuan hewan laut di pantai utara Peru Sekitar lebih dari 800 ekor rumba-lumba dan ribuan spesies burung laut Telah ditemukan mati mendadak dalam kondisi menyebar ke tengah pantai Dalam lautan bangkai di pantai kota lima itu tampak berbagai bangkai unggas Seperti pelikan, kormoran, lubis dan unggas lain Akibatnya pada tanggal 6 Mei 2012 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan peringatan kesehatan nasional Dengan menyarankan orang-orang untuk tidak pergi ke pantai lima Sampai penyebab dari kematian spesies dapat ditentukan Namun perkiraan sementara penyebab kematian masal ini adalah kelaparan Karena tidak adanya pasokan makanan berupa ikan kecil Yang diperkirakan berimigrasi lebih jauh ke selatan Ikan-ikan kecil itu berimigrasi karena pemanasan abnormal suhu air laut Yang disebabkan oleh gelombang Kelvin Sementara itu penyebab kematian ratusan lumba-lumba belum terpecahkannya Para pakar pun semakin bingung Ketika ditemukan lagi sekitar 1200 bangkai burung pelikan dan burung laut di pesisien Penyelidikan lebih lanjut pun terus dilakukan Untuk mengetahui penyebab kematian masal hewan laut ini di Peru Berikutnya adalah kematian 5000 ekor burung akibat kembang api Stres akibat pesta kembang api malam tahun baru 1 Januari 2011 lalu Diduga telah mengakibatkan kematian 5000 ekor burung yang secara misterius Mulai berjatuhan dari langit BB, kota Arkansas, Amerika Serikat Pada penjabat setempat menduga Stres lebih memungkinkan menjadi penyebab peristiwa misterius itu Dibandingkan dengan cuaca ekstrim Seperti angin kencang atau sambaran petir Sebab musim cuaca ekstrim telah meninggalkan daerah tersebut Menurut hasil pemeriksaan Kembang api dapat membuat banyak burung yang kebanyakan adalah jenis blackbird Terbang ke arah rumah masyarakat Atau malah mengalami serangan jantung Berlanjut di kematian masal ratusan hewan yang terseret banjir di India Pada awal bulan Juli kemarin Banjir monsoon yang merusak negara bagian India Timur Laut, Assam, India beberapa waktu lalu Telah melewaskan sedikitnya 559 ekor hewan Sekitar lebih dari 400 ekor babi rusa dan 14 ekor badak bercula satu yang hampir punah Temukan mati di Taman Nasional Kaziranga Menteri Lingkungan Assam, Rokyul Hussein, menyebutnya sebagai bencana Sementara itu Kaziranga merupakan rumah bagi hampir 2 per 3 badak bercula satu yang tersisa di dunia Selain memakan korban hewan, banjir besar itu juga telah menewaskan sedikitnya 121 orang Dan kurang lebih 2,2 juta orang di India Kakenkila Kematian hewan masal selanjutnya adalah kematian ratusan hewan di Ohio, Amerika Serikat Polisi negara bagian Ohio terpaksa menembak mati puluhan singa, macan, beruang dan serigala yang berkeliaran di suatu peternakan Langkah tersebut terpaksa diambil setelah pemilik penangkaran hewan buas tersebut Terry Thompson membebaskan berbagai hewan keliharaannya itu lalu melakukan aksi bunuh diri Dari sekitar 6 ekor hewan yang berkeliaran, hanya 6 ekor yang dapat tertangkap dalam keadaan hidup Seperti 2 ekor monyet, 3 ekor macan tentu dan 1 ekor beruang buas yang besar Namun binatang lainnya terpaksa ditembak Namun ternyata pembunuhan 18 harimau bengal memicu amarah para konservasionis atau pemerhati kelestarian alam Hewan-hewan buas tersebut akhirnya dikubur di halaman peternakan seluas 300 meter Sementara hewan yang masih hidup di bawah kesepun binatang Kematian hewan masal berikutnya adalah kematian 113 ekor anak kucing yang ditemukan mati di sebuah apartemen di pesisir California, Amerika Serikat Pihak berwenang meyakini hewan mengemaskan itu merupakan milik seorang penimbun kucing Selain itu disana juga ditemukan 51 ekor kucing dewasa yang sedang sakit dan terlantar Temuan kucing-kucing naas itu bermula setelah petugas diberitahu seorang manajer properti Yang menemukan kucing mati selama inspeksi rutin ke apartemen Kucing-kucing itu dipisahkan menjadi dua kelompok dan disekap di kamar dengan ventilasi yang kecil Petugas kepolisian membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk memulihkan semua kucing karena mereka sendiri tak bisa menghitungnya Sampai berita yang diturunkan, belum ada penangkapan dari kepolisian setempat atas pelaku yang tersega melantarkan ratusan kucing tersebut Namun sebuah organisasi internasional pencegahan kekejaman terhadap hewan telah membawa kasus ini ke kantor kejaksaan Moteri Conti Untuk mempertimbangkan tuduhan kriminal atas penyalahgunaan hewan Dan kematian masalah hewan yang aneh yang terakhir adalah kematian 200 ekor sapi yang ditemukan mati di Stocktown, Wisconsin, Amerika Serikat Menurut peneliti dari University of Wisconsin, kematian hewan yang sempat membuat warga sekitar kebingungan itu Hal tersebut diperkuat dengan penemuan racun di Ubi Jalar yang menjadi bagian dari makanan terhad Menurut Peter Vanderloo, Direktur Asosiasi dari Laboratorium Diagnostik Hewan Bisconsil Keberadaan racun mikotoksid di Ubi Jalar yang berjamur juga menjadi faktor utama penyakit sekaligus kematian ratusan sapi jantan itu Petani sebelumnya mengira sapi-sapi itu mati karena penyakit rinotraceitis yang menular Tetapi tak satupun patogen pernafasan ternak teridentifikasikan di sampel yang diberikan ke laboratorium Uniknya Ubi Jalan itu tidak beracun dalam perantai makanan manusia Sehingga tidak ada ancaman bagi masyarakat Kematian masal sapi ini merupakan resep terlain dari kematian hewan masal di beberapa wilayah Seperti kematian masal ikan di Maryland dan Arkansas Serta kematian masal burung di Louisiana dan South Dakota Pemirsa adalah ke-7 kematian masal hewan yang aneh versi on the spot Ketutu sekitar 6 jam untuk memulihkan semua kucing karena mereka sendiri tak bisa menghitungnya Sampai berita diturunkan belum ada penangkapan dari kepolisian setempat atas pelaku yang tersegah melantarkan ratusan kucing tersebut Namun sebuah organisasi internasional pencegahan kekejaman terhadap hewan Telah membawa kasus ini ke kantor kecaksaan Monterey County Untuk mempertimbangkan tuduhan kriminal atas penyalahgunaan hewan Dan kematian masal hewan yang aneh yang terakhir adalah Kematian 200 ekor sapi yang ditemukan masih di Stockholm, Wisconsin, Amerika Serikat Menurut peneliti dari University of Wisconsin Kematian hewan yang sempat membuat warga sekitar kebingungan itu Hal tersebut diperkuat dengan penemuan racun di Wijalar yang menjadi bagian dari makanan terhad Menurut Peter Sandelou, Direktur Asosiasi dari Laboratorium Diagnostik Hewan Biscansir Keberadaan racun mikotoks ini Wijalar yang berjamur juga menjadi faktor utama penyakit sekaligus kematian ratusan sapi jantan itu Petani sebelumnya mengira sapi-sapi itu mati karena penyakit rinotraceitis yang menular Kan tetapi tak satupun patogen pernafasan ternak teridentifikasikan di sampel yang diberikan ke laboratorium Uniknya Wijalar itu tidak beracun dalam perantai makanan manusia Sehingga tidak ada ancaman bagi masyarakat Diawali dengan kematian 143 ekor kambing akibat tersambar petir di China Hujan badai yang terjadi di desa Chagan Kule Xinjiang pada tanggal 10 Juli 2012 lalu Rupanya telah menewaskan ratusan kambing dan 30 diantaranya terserep oleh banjir Pemilik kambing mengaku menderita kerugian hingga 200 ribu yuan atau sekitar 300 juta rupiah Karena harus dielaman ratusan hewan ternaknya Hujan badai yang awal terjadi di desa Hebuk Sayur, Prefektur Kaceng Pemicu banjir yang ada pada akhirnya merusak 6 desa dan kota di sekitarnya Di antara kota-kota yang terkena dampak hujan badai tersebut di pergerakan desa Chagan Kule Yang merupakan tempat ratusan kambing masih bisa berpetir itu menderita kerusakan yang paling parah Badai yang terjadi mulai pukul 1 siang waktu setempat juga telah membuat masyarakat yang menderita kerugian hingga mencapai 23 juta yuan atau sekitar hampir 35 miliar rupiah Selanjutnya adalah kematian ribuan hewan laut di pantai utara Peru Sekitar lebih dari 800 ekor rumba-lumba dari ribuan spesies burung laut telah ditemukan mati mendadak dalam kondisi menyebar ke tengah pantai Dalam lautan bangkai di pantai Kota Lima itu tampak berbagai bangkai unggas seperti pelikan, kormoran, lubi, entah karena sakit, lanjut usia, atau karena musibah Begitupun juga yang dialami hewan-hewan berikut Namun anehnya kematian yang mereka alami terjadi secara massal Ratusan, bahkan ribuan hewan mati secara bersamaan karena berbagai semang Berikut, aneh spot telah merangkumnya dalam 7 kematian massal hewan yang aneh Diawali dengan kematian 143 ekor kambing akibat tersambar petir di China Hujan badai yang terjadi di desa Chagankule Xinjiang pada tanggal 10 Juli 2012 lalu Rupanya telah menewaskan ratus orang kambing dan 30 diantaranya terserep oleh banjir Pemilik kambing mengaku menderita kerugian hingga 200 ribu yuan atau sekitar 300 juta rupiah Karena harus dihilangkan ratusan hewan ternaknya Hujan badai yang awal terjadi di desa Hebuksair, prefektur Kaceng Pemicu banjir yang ada pada akhirnya merusak 6 desa dan kota di sekitarnya Di antara mata kota yang terkena dampak hujan badai tersebut di pergerakan desa Chagankule Yang merupakan tempat ratusan kambing masih bisa berpetir itu menderita kerusakan yang paling parah Badai yang terjadi mulai pukul 1 siang waktu setempat juga telah membuat masyarakat yang menderita kerugian Hingga mencapai 23 juta yuan atau sekitar hampir 35 miliar rupiah